Setelah dua hari lebaran, PDI Perjuangan kembali menggelar konsolidasi pasca penetapan Ganjar Pranowo sebagai bakal calon presiden. Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Politik sekaligus Ketua DPR Puan Maharani datang pada Senin pagi ke kantor DPP PDI Perjuangan. Rencananya hari ini setelah libur lebaran, PDIP melakukan konsolidasi menentukan langkah politik, termasuk menentukan bakal cawa pres untuk Ganjar Pranowo. Di DPP PDI Perjuangan, ada jurnalis Kompas TV Alphania Rizky memantau perkembangan politik pasca penetapan Ganjar Pranowo sebagai bakal calon presiden. Alph, rapat atau kegiatan konsolidasi para petinggi PDI Perjuangan pasca Ganjar jadi bakal capres ini sudah dimulai atau belum saat ini? Alph? Untuk agenda pertemuan elit Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini memang agendanya sangat terbatas informasi tetapi informasi yang kami pegang atau akmed pegang adalah informasi terakhir dari Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasso Kristianto yang memberikan pernyataan pada hari Sabtu-Pekan lalu di acara open house terbatas di rumah Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarno Putri yang menyatakan bahwa pada hari Senin 24 April 2023 ini akan segera mengumumkan hasil pembahasan internal partai terkait dengan perkembangan capres, pembahasan capres Ganjar Pranowo dan juga cawa pres yang mendampingi Ganjar Pranowo yang sampai saat ini memang belum ada namanya. Setidaknya ada empat nama yang kemudian sempat diajukan oleh Presiden Joko Widodo yang termasuk juga tokoh politik dari PDI Perjuangan. Ada nama Erich Thohir, Mahfud MD, Prabowo Subianto dan juga Sandiaga Uno yang akan juga segera bergabung dengan partai pembangunan P3. Nah ini yang kemudian menjadi disampaikan kepada Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarno Putri terkait nama-nama yang kemudian menjadi usulan dari Presiden Joko Widodo terkait dengan hal tersebut. Tapi kemudian yang menjadi bahasan pada pertemuan elite partai pada hari ini memang terkait dengan seputaran hal tersebut karena melihat konfigurasi dukungan yang diterima oleh Ganjar Pranowo dalam beberapa hasil survei terakhir ini memang menunjukkan bahwa ia menjadi salah satu tokoh politik dengan dukungan paling atas baik itu dari survei Litbang Kompas dan juga beberapa lembaga survei lainnya disusul oleh nama Prabowo Subianto dan juga Anis Baswedan. Tetapi yang menjadi permasalahan dari PDI Perjuangan adalah mencari siapa pasangan yang tepat untuk Ganjar Pranowo untuk mengisi keterbatasan-keterbatasan yang dimiliki dari Ganjar Pranowo. Karena kalau dilihat dari hasil survei Ganjar Pranowo bahwa memang dia menjadi tokoh politik dengan dukungan paling banyak. Tetapi tidak lebih dari setengah pendukung yang mendukung Ganjar Pranowo ini masih pendukung kurang loyal atau swing voter. Sehingga ada beberapa dinamika politik yang kemungkinan besar akan membuat Ganjar Pranowo ini akan kehilangan suara dukungannya tersebut. Tetapi yang bisa dipastikan apabila mencari cawapres dari Ganjar Pranowo ini harus memiliki modal politik yang kuat baik itu secara ekonomi, sosial, budaya, dan juga isu-isu lainnya yang kemungkinan besar bisa melengkapi keterbatasan yang dimiliki oleh Ganjar Pranowo. Terbaru isu penolakan G20, maksud saya Piala Dunia U20 yang digaungkan oleh Ganjar Pranowo dan juga PDI Perjuangan ini disinyalir menjadi salah satu isu utama yang kemudian bisa membuat Ganjar Pranowo kehilangan sebagian besar dari pendukungnya. Tetapi hal ini kemudian bisa dipastikan oleh PDI Perjuangan apabila memilih calon wakil presiden atau pendamping dari Ganjar Pranowo yang tepat sehingga bisa memastikan dukungan terhadap Ganjar Pranowo dan pasangannya nanti bisa aman dan juga mengantarkan kemenangan pada pemilu 2024. Kita tunggu kabar secepatnya terkait dengan hasil perkembangan pembahasan internal mengenai capres dan cawapres dari PDI Perjuangan pasca ditetapkannya Ganjar Pranowo menjadi capres dari PDI Perjuangan. Ya, saya setuju dengan Anda Alfa, Anda menyinggung soal modal politik saya setuju karena mesin politik ini menarik juga selain siapa bakal cawapres yang akan mendampingi Ganjar tapi juga siapa partai-partai politik yang akan mendampingi PDI Perjuangan mengusung Ganjar dan bakal calon wakil presidennya di Pilpres 2024 nanti sangat menarik untuk mengantikan.